Oke kali ini gue main game Kabal Infinite Combo Ini server SEA Untuk bahasanya disini kalian bisa ubah ke bahasa Indonesia temen-temen Bahasa sudah diganti dan untuk channel disini banyak Dan ini banyak sekali yang udah penuh ya Terus disini juga ada channel premium Yang gue pribadi gak tau Ini yang premium buat apanya Kabal Mobile dulu gue udah pernah cobain itu Waktu di awal rilisnya Ini jawab-jawabnya kalian bisa cek nih Ada warrior, wizard Ada blader Force archer Force blader Force shield Terus ada gladiator disini Mantap kali Senjatanya Force gunner ya Ada darkmatch Kalian juga bisa ganti gender sebelah kiri bawah itu ya Kayaknya kita coba gladiator ya Gue mau coba gladiator ini Ya ini lebih ke classic MMO lagi ya guys Nah bener kita coba masuk ke mailbox dulu Disini ada reward yang kita bisa dapatkan Oke Ambilnya semua Ya untuk grafik kita coba ganti dulu ya Agak buruk grafiknya Oke menu kita ke settings dulu Action Display Ini udah paling bagus seperti ini Oke Lihat itu duitnya Seratus juta Ini gamenya masih CBT ya Masih CBT Seperti ini kamera bisa dirotet Mode 3D juga bisa Dan ini agak berat Wow Kayaknya kita kurang jumlah player nya ya Bentar ya Oke tidak ada ya setting untuk mengurangi tampilan player gitu Berat banget ajar Cukup berat guys Sekarang disini ada auto pawn Oke kita isi rekomendasi Gue ingatin Xtr dulu Xtr dan dex tadi ya dinaikin ya Oke sekarang kill monster 2 biji Oke let's see gladiator gameplay Oh ini langsung teleport gitu cuy Oh my god Oh my god kawan Karena yang versi PC dulu gue gak mainin yang kabal juga Jadi gue gak tau Perbedaannya apaan Nanti kalian komen aja yang udah pernah mainin kabal dulunya ya Ini mirip sama yang PC dulu atau tidak Training dummy Eh salah boss ku Oh agak ngaco juga Nah itu rabbit horn Active bird Sistem itu ya ampun Bentar itu mereka dapet box dari mana sih Oke nah ini kalau misalnya playernya jarang Ini udah lebih mulus ini Tadi mah be Oke sudah selesai Autonya auto combatnya ini agak ngaco juga ya Ya meskipun disini gue udah ganti ke bahasa Indonesia Tapi ini UI nya tetep bahasa Inggris ya Tapi kalau misalnya kita cek untuk deskripsinya ini tetep bahasa Indonesia yang dibawah sini Jadi campuran gitu Cuma untuk ini apa namanya Untuk tutorialnya sendiri ini masih tetep bahasa Inggris itu Disini gue direkomendasikan untuk isi dex Start dulu aja nanti baru dex lagi deh Oke training for score Set set satu biji Langsung dapet ya Ayo kembali lagi Gila ini mah gak perlu capek-capek Berlari bro Ya ini game tuh support 60 fps Kalau cek di atas Tapi kalau misalnya Di tempat rame seperti ini Langsung turun 28 fps Ternyata di CBT ini kita dikasih premium subscription gitu loh Ini layanan premiumnya Benefitnya itu XP bonus 100% Terus skill XP bonus 100% Ada skill XP per skillnya plus 1 Bonus XP peliharaan 200% ada AXP bonus 50% bonus WXP 200% wing XP juga up 100% Untuk drop rate juga ini meningkat 60% gokil Pantasan tadi waktu nyari item quest Item quest itu langsung dapet ya materialnya ya Apalagi benefitnya Ya lain-lainnya ada disini yang kalian bisa cek ya Oke untuk di bagian menu nya disini ada beberapa konten lagi Yang bisa kalian akses nantinya Untuk dungeon Ini harus di level 30 ya Wah itu bakal lama sih Lalu yang lainnya ada PK record juga Jadi ada PK nya juga disini Untuk ada gold juga Jelas harus join gold ya temen-temen ya Terus ada rate mastery disini Ya masih kokonci Terus ada merit mastery juga Ini ada challenge mission juga Platinum buff Buset Oke disini ada mystery box Kita coba Oh disini ternyata Oke High armor ini Ini harganya sejuta Coba gue beli ya Oh itu kah Ring of luck plus 2 Hmm Waduh gue gak ngerti disini Tapi mungkin Kalau misalnya kita dapet yang high itu cukup worth it ya Nanti kalau komen ya Gue ngeblank asli Oke Dapet high lagi Oh ini high up lagi nih Gue beli yang itu Ini juga Harganya sama sejuta ya Nah dari sini yang special boxnya ternyata Mystery box Slot extender Medium Seperti itu kawan ya Pandora box Mystery boxnya Oh apa ini dungeon clear Oke kita ngedungeon Ada waktu disini 4 menit tadi ya Semangat lah Semangat lah Oh Astaga gue gak masukin ini Injir Nah Ayo keluarkan skillmu bro Oh udah selesai Oke untuk slot skillnya disini Ternyata banyak banget yang bisa disi Lalu di bagian mailbox disini Dapet lagi growth gift Kita receive all lagi Oh oke Jadi skillnya dari booknya Ya berarti gue dapet itu Oke kita pelajarin lagi Kalau gitu Ya ini sepertinya buff skill Eh heal ya Itu mungkin heal Oh ini dodge Ini juga Untuk item shopnya Seperti ini guys Tuh Nah liat tuh Premium Welcome 2 Currency Convenience Holy water Potion War supplies Lalu di bagian Agent shop Ya disini kalian bisa jualan Bagi contoh Kalau misalnya mau jual bareng disini Coba kita register Apakah disini bisa Ya ini bisa sesuka hati ya Harganya Contoh nih diamond War register Ya itu sesuai kita Mau pasang harganya berapa ya Nah kalau misalnya Ada threat antar player Nggak bang Gue nggak tau ya Kayaknya nggak ada sih ya Coba Ya nggak ada nih Gue nggak bisa Tekan itu coy Kalau buddy Uduh Uduh Maksudnya udah Hintas banget Sini nih Waktu dikasih Saat 6 menit 30 detik Phantom War Healer ya Ya ini kayak semacam dungeon juga nih Dungeon mini Ini ada skill healnya Ya itu regen Oke sudah Ya oke guys Jadi sebenernya gameplay Kabal mobile nya Ya gue pikir tadinya nih game tuh Akan berbeda sama Kabal yang gue udah pernah cobain Yang waktu game Kabal mobile pertama Rilis ya Ternyata sama aja Ya lebih ke classic lagi Dan membawa rasa nostalgia lagi Buat kalian yang dulunya Pernah main kabal ya Jadi komen aja di bawah Karena gue pribadi Tidak pernah Mainin kabal Online dulunya Di PC Jadi gue nggak tau Apakah ini mirip Dengan yang versi PC Atau kan dibuat Berbeda lagi Oke saya thanks for watching guys Dan insyaallah Kita melihat video gue Sampai jumpa ya